Intro BMC Asapia Kota Gajah, Lampung Tengah Hari ini mereka menggelar rapat anggota tahunan yang ke-24 Di tengah pandemi mereka masih mampu menambah Tundi-tundi aset mereka lebih dari 10% dan cabang mereka bertambah Dan hari ini kita akan mencoba melihat seperti apa pertumbuhan-pertumbuhan yang mereka lakukan sepanjang 2021 Tahun ketiga pandemi sedang garas-garas ya Kita akan lihat RAT-nya dan berbincang dengan para pengurus Kita dipertemukan di aula BMC Asapia serangga anjaran kita Yaitu rapat anggota tahunan KSBPS BMC Asapia berkah nasional yang ke-24 Yang pada kesempatan hari ini perlu saya sampaikan Terkait dengan perkembangan BMC Asapia berkah nasional Yang dalam perjalanannya sudah tadi disampaikan Banyak hal yang terkait dengan BMC itu yang pada tumbang Koperasi itu pada tumbang Dan ini menjadi bagian-bagian yang harus disyukuri oleh BMC Asapia Maka mohon doa dan hubungannya Bapak Ibu Dan BRT Asapia jangan sampai anggru Jangan sampai tumbang Dan apa yang kami pernah mengatakan di tahun 2022 itu Allah menindui dan memudahkan untuk mencapainya Saya dari Pergolinggo Lampung Timur Saya bergabung dengan BMC Asapia dari tahun 2008 Alhamdulillah sekarang usaha saya maju pesat Karena bantuan dari BMC Asapia is the best Alhamdulillah saya menjadi anggota BMC Asapia ini Dari tahun 1976 ya Alhamdulillah kita dibantu dengan pedulian BMC Asapia ini Atau menjadi anggota Asapia ini Dibantu banget dan membantu banget Atas usaha saya Bisa menyekolahkan anak Bisa menabung Bisa Pokoknya bisa untuk usaha dan lain-lain sebagainya BMC Asapia Perkah Nasional Ceria Dengan kesungguhan Komitmen dan partisipasi pengurus Penawas serta anggota Meskipun di tempat gelombang COVID-19 Kurang lebih 2 tahun Dimana sektor usaha terdampak Kami ucapkan selamat Atas keberhasilan KSPPS BMC Asapia Perkah Nasional Bisa melewati masa-masa sulit Dan mampu mempertahankan eksistensi Dalam menjalankan usaha Dan mampu mempertahankan usaha terdampak Terima kasih Dan mampu mempertahankan usaha terdampak Dan mampu mempertahankan usaha terdampak